Bagaimana menambah gelar haji? Umar, tidak ada. Haji Ali, tidak ada. Sama juga di zaman Nabi, tidak ada Ustaz Muhammad, Ustaz Abu Bakar, Ustaz siapa? Tapi orang menghormati, orang mati si Fulan sudah berhaji, itu suatu amalan yang luar biasa. Sehingga orang terbiasa menghormati orang lain dengan manggil dia sudah pernah berhaji. Sama, saya dipanggil Ustaz Firanda, orang menghormati saya. Mereka panggil Ustaz. Maka saya katakan, sama, dokter, di zaman Nabi tidak ada gelar-gelar tersebut. Oleh karenanya, pemasangan seperti itu hendaknya sebaiknya ditinggalkan. Kecuali ada maslahatnya. Gelar dokter, dokter masalah ya? Ngapain pakai apa gelar? Gelar dokter. Saya juga tidak minta dipasang sama manitias. Ini tidak perlu, Antum kan sudah tahu saya dokter, tidak perlu Antum pasang lagi. Yang perlu dipasang mungkin di orang awam, di kantor-kantor, sebagian kantor-kantor di Jakarta tidak mau terima. Kecuali yang punya gelar MA atau dokter, pasang tidak apa-apa kalau itu. Karena ada kemaslahatannya. Jadi, kalau ada gelar haji, jangan kita tuduh orang itu apa? Ria. Kecuali orang tersebut marah-marah. Kenapa saya tidak dipasang haji? Ya, itu jadi masalah. Itu lusannya dengan Allah SWT. Bahkan terkadang, kalau memang perlu, kita mengabarkan kita sudah haji, tidak jadi masalah. Kalau memang untuk menolak tuduhan. Misalnya ada orang bilang, kamu kok punya uang sudah banyak, mobil sudah dua, rumah sudah dua, kok gak haji-haji? Kita jawab, Alhamdulillah saya sudah haji. Saya sudah haji. Bahkan sudah lima kali. Jadi yang satunya ikhlas, yang empatnya Ria. JT Original JT Original JT Original